Balik lagi di channel youtube SkyMotoSport guys Kali ini kita akan nge-review helm DemiJet dari Zeus Penasaran tipenya kaya gimana? Tonton videonya sampai habis Nah yang pertama kita unboxing dulu Jadi ini dia helmnya Tipenya itu Zeus ZS200FB Warnanya matte black Size L Langsung aja kita buka boxnya Jadi di dalamnya ada apa aja Yang pasti cuma dus aja Dan ada sarung helmnya Lanjut lagi kita buka ke bagian sarungnya Jadi kalau Zeus itu dia selalu Ngasih sarung tambahan Yaitu yang sarung kaya gini nih guys Ini tuh membantu banget supaya si helmnya gak baret ataupun lecer Jadi ini dia helmnya Zeus ZS200FB guys Donut helm mas Sip Nah jadi Ini helmnya Dan kalian bisa lihat ini helmnya retro klasik gitu Tapi ada tambahan futuristiknya di bagian visor Nah jadi visornya itu ini kelihatan banget semi-flat kaya gitu guys Kita bahas dulu di bagian luarnya Ini udah pasti shellnya tuh bulet Untuk bahan shellnya ini Ini tuh terbuat dari termoplastik ABS Jadi ini sebenarnya cukup banget untuk dipakai harian Dalam kota gitu atau komuting sehari-hari Ini kuat banget Dan ada bagian ventilasi di atasnya guys Ini cukup pengoperasiannya di slide depan belakang Nah ini tertutup Kalau ngebukanya tinggal di slide ke belakang gini guys Ya visornya udah semi-flat Lalu untuk bahan visornya sendiri Ini terbuat dari polikarbonat ya guys ya Jadi ini sebenarnya visor tuh lumayan buat mencegah debu Terus kalau hujan juga muka kalian gak akan bikin basah Dan ini sudah double visor guys Jadi double visornya tuh ini cukup simple untuk pengoperasiannya Tinggal kalian tarik aja Tuas yang ada di sebelah kiri Nah kayak gini Dan ini warna double visornya tuh Smoke ya guys sekitar 50% Seperti visor Zeus Yang dijual secara terpisah Jadi ini mau dipakai siang aman Gak akan terik Dipakai malam juga ini masih oke Kelihatan banget jalannya guys Terus yang pasti untuk Zeus sekarang itu Dia udah SNI ya Ini DOT juga ya guys ya Sertifikasinya untuk Zeus Jadi SNI dan DOT kayak gitu Bobotnya ini disini tertulis untuk size L 1180 Kurang lebih 50 gram Jadi ini helm ringan banget Kalau dipakai gak akan bikin leher kalian pegal Karena ini helm demijet gini guys Jadi unisex ya Bisa dipakai cowok ataupun cewek Dan untuk mekanisme visornya Dia itu menggunakan knob guys Jadi ini tuh kalau ngencanginnya ke depan Nah ini gini Terus kalau kalian mau ngebuka Ini tinggal di kebelakangin aja Ini otomatis Nah Kalian bakal kerasa di bagian Sininya tuh dia mulai agak renggang Seperti itu Nah jadi kalau ngancangin Dike depanin Kita lanjut lagi ke Bagian dalam Nah jadi busanya itu ini bisa bongkar pasang guys Kalian bisa cabut Dan ini sistemnya kancing Jadi ini kita coba buka dulu bagian cheekpadnya Nah jadi kayak gini guys Ini untuk cheekpad sebelah kanan Dan ini cuma ada 2 kancing Di bawah dan di Ini nih di bagian depan Terus untuk pemasangan intercom Kayaknya ini bisa guys Soalnya nah di bagian sininya tuh Dia dibuat agak Dalam Busa yang nempel ke pipi kita Nah disini jadi sesi speaker Pasti disini nih Ini bisa sih Tergantung kalian pakai intercom Yang speakernya tebal atau Enggak kayak gitu guys Jadi ini untuk bagian busanya Bisa dilepas semua Jadi kalian kalau mau cuci Atau perawatan sendiri Gampang banget Terus untuk penguncian helmnya guys Ini masih menggunakan microlock retention system Jadi sebenernya ini untuk Komuting sehari-hari ini Aman banget Dan gak bikin ribet gitu guys Jadi kita lanjut lagi Nah jadi di helm ini tuh Dia di bagian sininya guys Sudah ada talang air ya Nah jadi kalau misalkan hujan nih Terus kalian Visornya ditutup Nah jadi si air tuh gak akan masuk Ke bagian dalam visor guys Jadi bisa dilihat juga di sebelah sini Ini kondisi visor tertutup Nah jadi air tuh bakal ketahan Di bagian sini guys Nah terus karena ini helmnya Kategorinya tuh retro klasik gitu guys Nah jadi di bagian sini itu dia Untuk cheekpadnya Sedikit keluar kayak gini guys Nah jadi Memang ciri khasnya helm klasik Dari dulu juga nah Di bagian kanan kirinya Ini Lebih panjang Keluar Kayak gitu guys Bagian crown pen juga ini bisa dibuka ya guys Jadi Ini Ada kancingnya nih di bagian bawah Kita coba buka dulu sebentar Nah jadi ada dua kancing guys Nah di bagian sini Ada dua kancing dan Di sini ini ada tiga Yang kesini satu Yang di tengah Sama yang di samping Kalau kalian perawatan juga Helm ini gampang banget Terus untuk harganya Jadi Si Zeus ZS 200FB ini Dibanderol dengan harga Rp730.000 Helm ini cocok banget buat kalian Pengguna Vespa Fazio Grand Villano juga ini sebenarnya bisa Ataupun Motor Benelli Ini cocok banget Pokoknya ini temanya tuh Klasik retro gitu guys Jadi buat kalian yang mau helm ini Langsung aja Cek di marketplace nya SkyMoto Sport Di Tokopedia atau Shopee Atau bisa langsung datang ke SkyMoto Sport Di Jalan Lodaya Nomor 57B See you guys in the next video Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video